Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan dan ya, kali ini aku akan memberikan rekomendasi kepada kalian semua plugin-plugin untuk server roleplay, oke? karena banyak dari kalian yang request tentang ini, jadi let's go langsung aja kita ke videonya mantap! untuk plugin yang pertama itu adalah Mindpacks Mindpacks itu apa? jadi itu adalah sebuah plugin untuk backpack jadi kalian bisa mendapatkan sebuah inventory tambahan untuk player kalian oke, jadi cara penggunanya, kalian tinggal menggunakan komen garis miring BP nah, dimana nanti akan membuka backpack kalian dan kalian bisa memasukkan barang-barang kalian di sini misalkan nih, kita akan mencoba beberapa barang di sini ya terus tinggal garis miring BP dan kita bisa tinggal taruh di sini kita juga bisa bikin fitur dimana kita bisa nge-clean misalkan kita pengen nge-clean nanti di BP kita hilang terus disini juga ada fitur yang namanya BP Backup jadi dimana kalian itu bisa mengamankan atau bikin backup untuk backpack kalian jadi misalkan antisipasi aja ya misalkan word kalian itu ada error atau korup tapi kalian itu sering nge-backup BP kalian nah itu barang-barang yang ada di backpack kalian itu akan aman terus disini itu kalian juga bisa yang namanya itu auto ngambil jadi misalkan kalian jalan terus ada banyak barang-barang di tanah itu kalian bisa langsung masuk ke dalam backpack kalian dan ini untuk fitur ini tuh kalian harus aktifkan dulu di config nya control the auto pickup full inventory function if item collection and back tab if the player is full nah ini bisa kalian atur ke true kita akan coba ya ini inventory ku full kalian bisa lihat dan kita akan coba berjalan ke sini apakah dia akan masuk ke backpack kita bam oke kalian bisa lihat ya kita akan coba geras biling BP boom tidak masuk oh shit bam nah kalian bisa lihat dia akan masuk ke dalam backpack kita cuy walaupun disini udah full oke selanjutnya adalah Dynemap ini adalah plugin untuk kalian bisa melihat word kalian tetapi kalian gak perlu ada di dalam Minecraft gitu jadi kalian bisa akses dari website oke kalian ketika sudah berhasil untuk install plugin nya ke dalam server gimana sih caranya kita akan coba untuk konfigurasi dulu ya nah jadi kalian tinggal ke hosting kalian atau dimanapun itu terus kalian ke plugins ya ke Dynemap dan kalian cari yang namanya configuration nah disini hanya ada beberapa hal yang akan kita ganti ya untuk tutorial kali ini kita akan fokus dulu ke pertama disini aku mengubah type nya menjadi SQLite kenapa? karena dari beberapa informasi yang aku dapat SQLite ini tuh lebih enak dan lebih bagus ya kita akan coba untuk mengatur port nya nah ini kalian bisa lihat nih ada namanya web server strip port nah ini kalian bisa sesuaikan dengan port yang tersedia kalau bisa itu jangan sama dengan port yang kalian pakai untuk join ke server nah kalau di allstore kalian bisa mendapatkan banyak port tambahan disini kalian bisa lihat aku dapat 4 dan aku masih bisa nambahin satu lagi ketika sudah kalian tinggal cocokkan aja port tadi ke dalam sini oke kalau sudah kalian tinggal save aja ya dan kalian bisa tinggal restart server kalian oke disini ada beberapa komen yang bisa kalian pakai untuk ngerender ya seperti dynemap render dynemap render atau dynemap full render ya maka dia akan full untuk word-word ini misalkan mau di word nether word.dr maka tuh dia akan ngerender full tuh oke tetapi disini saranku kalau misalkan untuk biar server kalian gak terlalu nge-like dan kalian gak nunggu lama ya jadi aku saranku pakai yang dynemap radius aja misalkan gini dynemap radius render 500 nah dia akan mencoba ngerender 500 block di word ini ya 500 block itu di sekitar kita oke cara aksesnya adalah kalian tinggal menggunakan IP server kalian tapi portnya itu bukan port yang kalian pakai untuk join ke server tetapi port yang kalian setting tadi di config nya enter dan seharusnya ini dia map nya kalian bisa lihat ya dia sedang proses ya ini kalian bisa lihat ada beberapa hal yang mungkin masih belum karena ini memang aku ngerendernya gak semuanya ya gak full render karena itu bakal nama aku ngerendernya itu sekitar 500 radius aja oke jadi ya ini dia untuk dynemap yang mana ini sangat berguna kalau misalkan kalian pakai di roleplay oke plugin selanjutnya adalah pick me up oke ini adalah plugin yang mungkin lebih ke arah fun aja ya untuk di roleplay kalian jadi itu kalian disini itu bisa mengangkat ya atau mengambil mengambil atau mengangkat sebuah mob oke kita akan coba mengangkat hewan satu ini tinggal shift terus klik kanan boom ya kalian bisa lihat hewan tersebut ada di atas dan boom oke nah ya jadi fungsi plugin itu adalah kurang lebih seperti ini teman-teman ya kalian bisa mengangkat sebuah hewan di diri kalian ini sebelumnya ini kalian bisa mungkin ya kenapa aku ganti menjadi Minecraft bedrock ini karena ya plugin selanjutnya adalah robbing dimana kalian bisa mencuri barang player lain karena disini aku butuh orang lain makanya aku menggunakan bedrock ya dan orang satu lagi adalah diriku sendiri ini kalian bisa lihat nih diriku sendiri disini ada disini ya sekarang kita akan coba untuk ngerobbing caranya adalah kalian tinggal shift terus kalian tinggal klik kanan boom oh tidak bisa kenapa tidak bisa oke sepertinya untuk bagian kita ngerobbingnya itu agak ngebug aku gak tau mungkin karena bisa jadi aja bentrock dengan plugin yang lain tetapi aku juga akan berikan aku akan berikan ilustrasi ya gimana caranya ketika kalian ngerobbing itu tetapi untuk caranya itu sama aja kalian tinggal shift terus klik kanan nanti akan muncul inventory si musuh kita atau orang lain itu nah selain itu disini itu ada beberapa fitur lainnya seperti kalian itu bisa call 911 gimana 911 itu adalah kalian kayak masih tau kalau misalkan kita sedang kena robbing atau kena maling gitu nanti akan ada disini chatnya dan akan kasih tau dimana lokasi kita sekarang gitu dengan harapan nanti ada player lain yang ngebantuin nah gitu kira-kira teman-teman oke oke selain kita maling disini kita juga ada fitur kita bisa bikin sebuah berangkas ya berangkas tapi kita juga bisa maling berangkasnya jadi gimana caranya pertama kita akan coba dulu RB atau robbing terus kita akan coba create safe terus ini adalah tipe-nya kalian bisa bikin tipe 1 atau tipe 2 atau kalian bisa bikin tipe sendiri itu terserah kalian kita akan coba pakai yang tipe 2 terus boom nah ini adalah berangkasnya oke anggapan ini berangkas orang lain nih kita akan coba maling ya boom gak bisa kenapa gak bisa karena kita butuh yang namanya lockpick terus caranya gampang banget untuk bikin lockpick kalian tinggal butuh stick dan juga iron kalau tidak salah ya ini satu disini terus ini disini oh salah ini disini ini adalah lockpicknya kalau bisa lihat aku mendapatkan 32 lockpick oke ini artinya kuncinya udah deket near near artinya deket mungkin disini boom deket disini boom oke berarti salah nih berarti bukan disitu ya tadi disini near berarti disini disini masih near atau disini eh barulah kebuka teman-teman ya jadi intinya adalah itu kalian akan menebak nih posisi kuncinya itu ada dimana sama kalau gak salah disini itu ada fitur untuk handcuff ya handcuff itu adalah kalian bisa nge apa sih apa ya ngeborgol temen kalian gitu oke disini aku udah dapat handcuffnya dan aku akan mencoba untuk memborgol temen let's go jadi kita akan coba tinggal klik kanan up display handcuff oke 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 kita akan coba kembali ya tadi mungkin karena aku OP ya coba lagi deh boom you handcuff Alvan Gunawa seharusnya nih gue gak bisa gerak nih ya harusnya ya nih gue gak bisa gerak co nih gue gak bisa gerak anjir holy shit holy shit gue kena handcuff no oke plugin selanjutnya itu adalah revive me dimana plugin ini itu untuk kalian bisa kenok mari kita coba let's go eee ya ya ini ya kalian bisa lihat kalau misalkan aku itu kenok ya oke walaupun agak delay dikit tapi yaudahlah ya ini kalian bisa lihat nih aku lagi kenok oh shit oh shit oh my god ini gue ngapain co ini kalian bisa lihat juga di sebelah kanan itu ada waktunya jadi sekitar semenit kalau misalkan aku gak di revive itu aku akan mati ya dan juga nih kalian ketik atau klik shift bam kalian langsung mati what the hell kenapa ada ikan di oke kita akan mencoba mencelamatkannya gimana caranya apakah aku harus klik kanan gimana cara mencelamatkannya oh ini kita sedang revive oh oh apakah dia akan selamat yeee iii plugin yang terakhir itu sedikit aneh sedikit aneh tapi ini mungkin bisa jadi ide buat kalian jadi plugin yang terakhir itu adalah marriage master sesuai namanya kalian itu disini bisa bikin fitur menikah ya merry merry boom kita akan kita sudah memberikan request kepada dia aku akan diterima no tidak is now offline wedding wedding called off shit holy shit sudah 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 you have married alvan gunawan nah kalian bisa lihat kalau misalkan disini kita sudah merry ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan eh kalian tahu apa lah ya tapi nggak ini positif aja ada banyak hal yang bisa kalian lakukan ya contohnya nih seperti set home jadi kalian bisa sharing rumah kalian kalian bisa sharing backpack kalian kalian bisa holy shit oke ya mungkin untuk pluginnya rekomendasi pluginnya sampai segini aja ya nggak terlalu banyak tapi mungkin bisa membantu kalian untuk mencari rekomendasi atau inspirasi dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah request untuk konten ini dan buat kalian yang pengen ada request lagi boleh tinggal tulis aja di kolom komentar dan terima kasih yang udah like komen share dan subscribe dan jangan lupa beli share di altstore jangan lupa join discord jangan lupa semuanya oke sampai jumpa di video berikutnya ciao